Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan kenaikan kasus COVID-19 di Jakarta. Hingga Minggu 16 Januari 2022, total kasus COVID-19 di Jakarta berjumlah 3.816 pasien yang dirawat atau menjalani isolasi. Jumlah ini bertambah 47 kasus dari hari sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.303 orang merupakan pasien yang pulang dari perjalanan luar negeri. Kasus Omikron di Jakarta juga meningkat. Total 720 kasus COVID-19 varian Omikron dan 567 orang merupakan pelaku perjalanan luar negeri dan 153 orang terinfeksi dari transmisi lokal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan pelaku perjalanan luar negeri terutama dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Riza menyebut tingginya kenaikan kasus di Jakarta tidak dapat dihindari karena Jakarta merupakan pintu masuk Indonesia dari negara lain. Riza juga mengungkapkan ada kenaikan tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Untuk itu Riza meminta semua pihak waspada akan peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta. Iya betul sekali ya, jadi kalau kita lihat data yang ada sekarang, ada peningkatan bor dari 3579 terpakai 677 atau 99 persen. Ini ada peningkatan dari hari ke hari. ICU dari 591 terpakai 32, namun ICU-nya sedikit peningkatan ya. Dari 4 beberapa hari yang lalu naik ke 5 persen. Jadi naik 1 persen jadi hanya 5 persen ya.